Intro Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani hari ini akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di hutan kota pelataran Glorabungkano, Jakarta. Sebelum pertemuan, keduanya diketahui sempat berolahraga pagi di lokasi berbeda. Inilah momen pertemuan yang paling ditunggu antara Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya langsung menunjukkan keakraban saat bertemu bahkan saling bertukar suapa. Dalam pertemuan, baik Puan dan AHY sama-sama didampingi elit partai baik dari PD Perjuangan maupun Demokrat. Pertemuan antar kedua petinggi partai ini berjalan tertutup dari media dan disebut-sebut membahas Pilpres 2024. Usai melakukan pertemuan tertutup, keduanya pun langsung menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani mengungkap pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan soal nama bakal Cawapres pendamping Ganjar, termasuk nama AHY yang disebut Puan masuk dalam radar dan akan jadi pertimbangan sesuai dinamika politik ke depan. Usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya Bacawa Presnya Mas AHY di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan Bacapresnya PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo, kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi, ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut, tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih.